Situasi negara kita sekarang karena Covid sedang dalam situasi yang secara ekonomi agak berat Artinya bahwa kita punya kewajiban sama-sama untuk kemudian memeriksa potensi-potensi pendapatan negara mana yang harus kita tingkatkan Saya khawatir begini, saat negara sedang butuh uang, rakyat butuh uang, ada pandemi luar biasa dihadapi oleh bangsa kita Lalu kemudian izin-izin IUP, IPPKH dan sebagainya itu tidak diproduksi Tapi cuma dijadikan kolateral atau menikmah main-main saham perusahaan saja Kenapa tidak dibuka saja akses informasi publik ini? Kan ini bukan rahasia negara tuh Kalau kita lihat dari permodalan kontraktor lokal dengan modal 250-500 juta itu kaji gurunya kecil menengah Masa kita matiin juga? Saya minta dengan hormat, bukalah akses buat mereka Biarlah mereka berkompetisi sama seperti kalian Investor ini juga minta berkompetisi yang sehat di bangsa kita Tapi ketika kalian masuk membawa investasi Kalian tidak memberikan kompetisi yang sehat juga buat kontraktor-kontraktor kecil kita, pengusaha-pengusaha kecil kita Menjadi dirjen memang harus sulit Kalau tidak mau sulit jangan jadi dirjen Artinya kalaupun ada penolakan berikan saya argumentasi yang logis Silahkan Pak Adian Terima kasih pembinaan Saya mau mulai dengan mempertanyakan dua hal pada dirjen Ilmate dan dirjen Minerba Pertama berapa pendapatan kita untuk dirjen Minerba dari hasil tambang nikel setiap tahun Mungkin bisa interaktif sebentar pembinaan, saya mau tahu angkanya saja Dan kemudian dari industri smelter untuk dirjen Ilmate itu berapa pendapatan kita dalam satu tahun terakhir Mungkin itu dulu pembinaan, baru saya lanjut ke pertanyaan kedua Enggak saya mau dengar angkanya dulu pembinaan Oke Jadi diizinkan kalau sudah siap Pak dirjen Minerba Karena ini nikel silahkan berikutnya Pak Ilmate Cing Cian Pembinaan, Pak Adian data kami PNBP nikel 2021 sampai dengan 5 November Sejumlah 4,78 triliun lupiah Meningkat cukup tajam dibandingkan 2020 pada angka 2,9 triliun Dan 2019 pada angka 2 triliun Itu PNBP saja Pak Sebagai gambaran umum ya Pak Terima kasih untuk ini apa Kau nggak bisa langsung ini meja transit Terima kasih Pak Dirjen Minerba, Pak Redman Berikut Pak Dirjen Ilmate Pak Adian, saya hormati Jadi mungkin saya belum mempunyai data asli Nanti saya 1-2 hari ini Saya mau cross-check dengan BKF dan pajak Nanti akan saya sampaikan Tapi kalau dari sisi penjualan tadi Sampaikan Pak Alexander Ada sekitar 14 triliun Dari pajak dan sebagainya Nanti saya akan susun Jadi kan memang kami nggak konsentrate ke fiskal Pak Jadi dari lebih ke operating Jadi nanti akan saya coba Untuk memberikan datanya Terima kasih Terima kasih Pak Dirjen Silahkan Pak Dirjen Terima kasih Mineran Maaf Sebelumnya ini penting menurut saya Pak Dirjen Situasi negara kita sekarang karena COVID Sedang dalam situasi yang secara ekonomi agak berat Artinya bahwa kita punya kewajiban sama-sama Untuk kemudian memeriksa potensi-potensi pendapatan negara Mana yang harus kita tingkatkan Tapi agak sulit kita melihat potensi itu Kalau kemudian angkanya kita belum dapatkan Karena sebenarnya pertanyaan kedua saya adalah Misalnya dari sektor tambangnya Mungkin tidak kita naikkan 100% pendapatan itu Dari 4,7 kalau tidak salah pembinaan tadi ya 4,78 Mungkin tidak kita jadikan sekitar 9 triliun Kalau kemudian tadi angkanya dikeluarkan 14 triliun Mungkin tidak kita jadikan 28 triliun Paling tidak tambang ini harus kita maksimalkan Meningkatkan pendapatan negara Kenapa? Karena alamnya Menjadi rusak Banyak pergeseran Cara mencari nafkah orang Dari petani Dia menjadi pedagang Dari nelayan Dekilangan pekerjaan dan sebagainya Kalau kita tidak maksimalkan juga Saya rasa itu pengorbanan rakyat Kita sia-siakan pimpinan Nah itu yang pertama Terus yang kedua Mungkin tidak kita Meningkatkan pendapatan negara Dengan memaksimalkan potensi-potensi tambang Yang dimiliki oleh Perusahaan-perusahaan tambang Seperti misalnya Vale Vale itu kan dapat IPPKH dari 22 ribu Dari 22 ribu IUP mereka Di wilayah Kolaka Dia dapat 11 ribu IPPKH-nya Nah saya tidak tahu 11 ribu ini Mau diapakan Apakah kapasitas smelternya cukup Menampung hasil dari 11 ribu hektare Yang sudah dapat IPPKH ini Dan kemudian diproduksi Atau tidak Kalau tidak mampu menampung kapasitas smelternya Apalagi tahun depan turun Karena listriknya mati ya Kemarin disampaikan seperti itu kan Turun cuma 65 ribu Produksinya Nah ini seribu Gimana Bipinan? Yang satu Shudown furnishnya Jadi turun produksinya Oh iya Nah Itu mau dipakai untuk mana? Kemudian Antam misalnya Masih banyak yang belum terpakai Di Mandiodo dan sebagainya Itu dipakai buat apa? Saya khawatir begini Saat negara sedang butuh uang Rakyat butuh uang Ada pandemi luar biasa Dihadapi oleh bangsa kita Lalu kemudian izin-izin IUP IPPKH Dan sebagainya Itu tidak diproduksi Tapi cuma dijadikan kolateral Atau main-main saham Perusahaan saja Yang untung perusahaan Pekerjaan tidak terbuka Rakyat tidak dapat tambahan Pekerjaan dan sebagainya Nah menurut saya ini penting kita bicarakan Dalam konteks meningkatkan pendapatan negara Selagi pimpinannya Dalam konteks itu Saya bayangkan kalau kemudian Semuanya dimaksimalkan Produksinya dimaksimalkan Mungkin tidak kita lakukan itu Dalam logika saya Mungkin Saya kemarin tanya pada Kementerian Kehutanan Kenapa Vale dapat 1000 Hektar IPPKH Sementara perusahaan-perusahaan lokal Dari 500 Dia cuma dapat 10-20 hektare Apa yang membuat ada perbedaan seperti ini Katanya kuota Kuota IPPKH Nah yang saya ingin sampaikan Bisa tidak kemudian Dirjen Minerba Bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan Dipaparkan Berapa sih sisa kuota kita Jangan sampai orang mendapatkan IUP 1000 Sisa kuotanya cuma 10 hektare Dan tidak menguntungkan Buat kita Menurut saya pimpinan Ini bagian untuk meningkatkan Proses investasi kita Lebih terbuka Orang bisa dapatkan IUP Tapi tentu bisa dapatkan IPPKH IUP itu nganggur Sedemikian rupa Karena kuota IPPKHnya habis Kenapa tidak dibuka Saja akses informasi publik ini Kan ini bukan Rahasia negara toh Nah maksudnya Untuk Dirjen Minerba Bisa tidak kita kerja sama Jadi Orang yang mau ngurus IUP Tahu Dia bisa dapat berapa lagi Sisa kuota IPPKHnya Jangan sampai dapat Dapat izin IUPnya IPPKHnya dia tidak dapat Akhirnya IUPnya juga Tidak bisa diapa-apain Uang sudah keluar Tenaga kerja tidak terbuka Itu Nah terakhir Pimpinan Saya mau minta begini Banyak keluhan Untuk di Virtu Di Vale Di Antam segala macam Yang sepertinya Tidak maksimal Mempekerjakan kontraktor lokal Kemudian selalu ada Middleman Middleman itu begini Untuk bekerja di Virtu Dia tidak bisa langsung ke Virtu Selalu ada orang tengahnya Jadi seolah-olah Sangat eksklusif Begitu juga Antam Begitu juga Vale Jadi kalau misalnya Orang mau menjual sesuatu Bahan baku misalnya Batu kapur misalnya ke Virtu Dia tidak bisa berakses langsung ke Virtu Dia harus pakai middleman Jadi keuntungan si penambang lokal ini Terpotong lagi sekian dolar Untuk biaya si middleman ini Middleman ini tidak punya apa-apa Selain jejaring politik Jejaring terhadap pengambil keputusan di perusahaan Nah bisa gak yang begini-begini kita potong Agar dia kontraktor yang cuman Kapasitas 500 juta 300 juta boleh berakses langsung Tidak keuntungan kecil itu dipotong lagi Dipotong lagi Dipotong lagi Untuk membiayai orang-orang tengah seperti ini Kenapa? Saya berharap begini pimpinan Suatu ketika Nickel pasti habis Apakah habis karena ditambang Atau kemudian perubahan Kebutuhan terhadap mineral kita Ada pakar-pakar katakan 2030-2035 Kita sudah tidak nambang nikel lagi di bumi Kita sudah tidak nambang mineral di bumi Kita sudah akan menambang mineral Kemungkinan di asteroid Di galaksi luar Jadi Kemungkinan Nickel ini Tidak lagi Ditambang Banyak Kemungkinannya karena apa Oke Kalau itu terjadi Rakyat kan sudah harus kuat Pimpinan Secara ekonomi Secara finansial Dia harus kuat Kontraktor-kontraktor lokal Yang 5 tahun lalu Modalnya 100 juta Harusnya Ketika Ada Antam disana Ada Vale disana Ada Virtu disana Ada Bintang 8 Mineral Imib dan disana Harusnya sekarang Omset mereka sudah 5 miliar 6 miliar Nah Saya berharap ada keberpihakan Investor-investor besar ini Pimpinan Kita semua disini Untuk care terhadap Kontraktor-kontraktor lokal ini Bagaimana caranya Salah satunya saya pikir Dia akan berakses langsung dong Benda pada perusahaan Tidak perlu dihalang-halangi Untuk kepentingan politik lokal Kepentingan politik yang Apa Ya Mengambil selisih saja 1 dolar Sekian sen 1-2 dolar Segala macam Menurut saya itu Ngebunuh mereka loh Kalau kita lihat Dari permodalan Kontraktor lokal Dengan modal 250-500 juta Itu kategorinya Kecil menengah Masa kita matiin juga Itu banyak cerita Saya dapatkan Dari Virtu Vale Antam Dan sebagian Saya minta dengan hormat Bukalah akses buat mereka Biarlah mereka Berkompetisi Sama seperti kalian Investor ini juga Minta berkompetisi Yang sehat di bangsa kita Tapi ketika kalian masuk Membawa investasi Kalian tidak memberikan Kompetisi yang sehat juga Buat Kontraktor-kontraktor kecil kita Pengusaha-pengusaha kecil kita Demikian pimpinan Untuk waktunya Terima kasih Merdeka Merdeka Terima kasih Kita langsung kepada Pengambilan Putusan ya Simbulan rapat kita Tolong dibantu Ditayang Sekret Nah ini keputusan rapat Dengan pendapat kita Kita cek Nomor satu Ini usulan ini Yang disampaikan Para anggota Dikirim ke kita Ini Komisi 7 DPR RI Mendesak Dirjen Minerva Dan Dirjen Ilmati Memaksimalkan Potensi tambang Dan induksi hilir Nickel Untuk meningkatkan Target penerimaan negara Minimum Dua kali lipat Dibanding hasil 2021 Berani ya Pak Anda Ini permintaannya Adian Nabi Tupulu ini Pak Dirjen Minerva Berani tidak Usul Pak Mungkin tidak pakai minimal Pak Jadi maksimal Kalau maksimal Tidak ada gunanya Maksud saya Dihabuskan saja Maksim Meningkatkan Ini saya baca Saya ulangi Meningkatkan Target penerimaan negara Minimum Dua kali lipat Dibanding hasil tahun 2021 Setuju Ini Sebentar dulu Ini Pak Dirjennya Kalau kita pasti setuju Kita paksa Kalau ini jelas titipan presiden Jadi kalau dua kali lipat Berapa? Pak Dirjen Minerva Gimana? Dua kali lipat minimal Minimal sulit Pak Karena selain Beraninya berapa Pak Dirjen? Kalau dihapuskan minimalnya Akan kami kejar Pak Meningkatkan target penerimaan negara Mendekati atau apa gitu Pak Tapi kalau minimal kan Artinya harus lebih dari dua kali lipat Pak Itu sangat-sangat sulit Pak Saudara Itu menerima diganti mendekati Minimal gini Menjadi Dirjen memang harus sulit Kalau tidak mau sulit Jangan jadi Dirjen Artinya Kalaupun ada penolakan Berikan saya Argumentasi yang logis Ini sulit Ya sulit Karena kalian Dirjen Itu artinya Kalau dia tidak sepakat dengan ini Carilah argumentasi lain Yang tidak berargumentasi pada kesulitan Tidak siap sulit Jangan jadi Dirjen Terima kasih Pak Dirjen Ini tadi Kita melihat Ada potensi smelter Dinaikan Dari 19 ke 36 Itu setidaknya 19 ke 36 Itu ada tambahan 17 Bahasa yang jadikan Mendekati Dua kali lipat Kalau itu Kalau dikati mendekati Ya jangan Ini angka pasti aja Satu setengah kali atau gimana Atau 80% Gitu Beraninya Gimana Pak Pak Dirjen Boleh Pak 80% 80% Minimum 80% Kalau itu 100% Minimum Minimal Kenaikan Berarti 1,8 Pak Itu bukan dua kali 1,8 Kali lipat 1,8 Wah ini Pak Dirjen Kobo ini Namanya Gringo Bos Gringo Nasan Oke terima kasih Jadi Putusan nomor satu Oke ya Pak Dirjen Iya Pak Kalau ilrit Pasangannya Pak Pak Taufik oke ya Setuju sama Pak Adian Dua kali lipat Gak masalah Kan disini 0,8 1,8 Ya bos Oke Lak Lak B encourage Alhamdulat Ben Ben Tupi omin Ben Japping